ini adalah beberapa bahasan yang nanti akan kita bahas ke depannya ada 4 topik yang nanti kita akan bahas satu-satu langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai guideline dari European Society of Cardiology mengenai tata laksana dyslipidemia tahun 2019 guideline ini merupakan update terbaru dari guideline dyslipidemia sebelumnya yakni yang dirilis di tahun 2016 apa perbedaan antara guideline dyslipidemia tahun 2019 ini dengan yang sebelumnya tahun 2016 yang ini terletak kepada penekanan terhadap pemberian high intensity tatin yang diabfitrasi sampai dosis maksimal yang bisa ditoleransi untuk mencapai target LDL yang telah ditentukan serta penggunaan kombinasi azetimate dan preparat terbaru yaitu PSCK9 inhibitor yang pada guideline sebelumnya tidak pernah disebut sekarang peranan dari PSCK9 inhibitor ini menjadi rekomendasikan oleh guideline ini untuk dyslipidemia pada primary dan secondary prevention juga pada guideline 2019 ini ditekankan tata laksana yang lebih agresif dan intensif untuk penurunan kadar lipid pada pasien-pasien resiko kardiofaskular yang sangat tinggi resikonya yaitu yang very high risk terutama di sini ditekankan bahwa targetnya pada pasien yang very high risk itu penurunan LDL-nya harus lebih dari 50% dari baseline serta diharapkan target LDL-nya kurang dari 1,4 mmol atau kurang dari 55 mg per desiliter nah untuk pasien-pasien yang mengalami kejadian kardiofaskular berulang dalam waktu 2 tahun itu diharapkan malah target LDL-nya lebih rendah yaitu turun sampai di bawah 40 mg nah dulu target LDL kurang dari 70 mg ini dipakai untuk pasien yang very high risk nah sekarang dipakai untuk pasien dengan kategori yang high risk untuk pasien-pasien yang moderatris itu targetnya adalah di bawah 100 mg per desiliter sedangkan yang low risk target LDL-nya di bawah 116 mg per desiliter dan galen ini juga menekankan bahwa preparat lipid, anti lipid yang disarankan adalah high yang statin intensitas tinggi yang diresepkan sampai dosis yang paling maksimal yang bisa ditoleransi oleh pasien nah apa saja kategori resiko kardiofaskular ini ada dibagi 4 yaitu very high risk, high risk, moderate risk, serta low risk 80% pasien kita yang kontrol ke poli adalah kategori very high risk pasien-pasien yang sudah mengalami serangat jantung atau sudah pasang cincin atau mengalami repaskularisasi dengan bypass itu langsung masuk ke dalam kategori very high risk atau pasien yang menjalani coronary amyografi dan ditemukan stenosis lebih dari 50% langsung bisa masuk ke dalam resiko very high risk dan pasien-pasien diabetes dengan sudah memiliki target organ damage seperti nevropati atau retinopati langsung juga masuk ke dalam very high risk atau pasien yang belum ada gejala tapi dia memiliki 3 faktor resiko dan pasien-pasien yang sudah mengalami gagal gina kronis yang berat sudah otomatis masuk ke dalam resiko very high risk jadi sebagian besar populasi dari pasien kita adalah pasien yang very high risk selanjutnya adalah bagaimana kolesterol dan hubungannya dengan resiko kardiofaskular terutama bagaimana peranan dari kolesterol yang LDL ini terhadap kejadian kardiofaskular lanjutan yang dialami oleh pasien nah bagaimana yang kita ketahui bahwa proses atherosclerosis itu dimulai dari di LDL yang masuk ke dalam funika intima yang kemudian difagocitasi dan mengalami oksidasi hingga menjadi fetis trit nah nanti lama-lama akan terbentuk form cell dan menjadi plak atherom dengan samkam yang rapuh sehingga nanti plak atherom ini akan mempersempit lumen dari arteri koronar sehingga hal ini nanti ketika cangkangnya menjadi pecah atau ruktur maka itu yang kita sebut kejadiannya menjadi ACS dan kemudian akan memulai kejadian-kejadian lanjutan seperti gagal jantung, aritnya mengancam atau kejadian kardiofaskular lain yang tidak dijantung seperti stroke ischemic atau TIA nah ini adalah penelitian yang menunjukkan penelitian besar ya ini penelitian CTP yang menunjukkan bahwa penurunan padal LDL itu berhubungan dengan end point yaitu kejadian vaskular lanjutan terhadap pasien semakin rendah LDLnya diturunkan disini di penelitiannya menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 mm dari LDL itu berpengaruh terhadap aton ke depannya dari penelitian CTP ini bisa kita lihat bahwa penurunannya sampai bisa menurunkan kejadian kardiofaskular seperti koronari kemudian koronari revascularisasi dan kejadian ischemic stroke yang berulang penelitian meta-analisa lainnya menunjukkan bahwa semakin rendah LDL diturunkan semakin besar benefit klinis yang didapat oleh pasien disini dilihatkan bahwa penurunan LDLnya diturunkan sampai di bawah 60 mg per desiliter bisa menekan kejadian kardiofaskular lanjutan sampai 56% penelitian Mandalian Randomized Study ini penelitian yang juga cukup besar menunjukkan bahwa penurunan pada LDL-DL yang diintervensi di awal-awal yaitu ketika di primary prevention ketika pasiennya belum ada event itu memberikan benefit yang jauh lebih baik dibandingkan oleh penurunan LDL-nya yang di sebelum sesudah kejadiannya event terjadinya event kardiofaskular yaitu sebesar 54,5% itu penurunan resiko kardiofaskular lanjutan yang bisa dicegah oleh pemberian pemberian statin dengan penurunan LDL-nya lebih gini beberapa penelitian yang lainnya juga menunjukkan hasil yang sama yaitu penurunan LDL walau dengan menggunakan statin monoterapi atau kombinasi memberikan endpoint yang jauh lebih baik kepada pasien baik itu pasien yang resiko sangat tinggi ataupun resiko tinggi, moderat, ataupun long bagaimana dengan preparat antilipid yang lain yang terbaru yaitu PSC-K9 inhibitor ini penelitian 4R study menggunakan preparat evalusumab yang merupakan salah satu turunan dari PSC-K9 inhibitor menunjukkan pemberian evalusumab selama 48 minggu ini bisa menurunkan kejadian kardiofaskular 15-20% begitu juga penelitian ODC yang menggunakan preparat alihurup yang menunjukkan bahwa pemberian selama 12 bulan ini akan menurunkan event dari kardiofaskular sampai di bawah 15% jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penelitian-penelitian yang tadi bahwa semakin rendah kadar LDL-nya akan semakin baik apa yang didapat dari pasien sehingga sangat penting untuk menurunkan kadar LDL serendah mungkin nah itu targetnya sesuai dengan kategori dari risk ratifikasi tadi bahwa untuk yang very high risk itu targetnya LDL-nya sampai di bawah 50% sedangkan yang high risk itu di bawah 70% dan moderate risk di bawah 100% dan low di bawah 116 mg per deciliter dan syaratnya juga harus diturunkan lebih dari 50% dari baseline kalau dulu pada 2016 hanya memilih antara diturunkan 50% atau sesuai target yaitu di bawah 70% sedangkan sekarang kedua-duanya harus dicapai nah sekarang adalah bagaimana kita menata laksana dari disrepedemia ini sesuai guideline nah ini adalah flow chart yang direkomendasikan oleh guideline DSC 2019 apa aja step-stepnya yaitu yang pertama adalah tentukan lebih dahulu pasien ini kategori risiko yang mana misalnya ketika ada pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke poli dengan reward pernah PTCE nah ini sudah langsung kita bisa masukkan ke dalam risiko very high risk dan setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan baseline dari profil lipidnya yaitu untuk mendapatkan berapa sih baseline LDL-nya yang awal setelah itu yang kedua setelah kita menentukan dia masuk kategori yang mana kita tentukan juga risiko LDL-nya itu target LDL-nya berapa jadi kalau tadi pasiennya masuk ke dalam risiko very high risk berarti target LDL-nya harus diturunkan lebih dari 50% dari baseline dan sedapat mungkin bisa dicapai di bawah 55 mg jadi kalau misalnya labornya tadi setelah kita periksa dapat kadar LDL-nya 120 tentu kita berharap dia bisa diturunkan lebih dari di bawah 60 mg dan kalau bisa ditekan sampai di bawah 55 mg nah bagaimana kalau ternyata pasiennya pernah stroke atau pernah pasang cincin lagi nah itu harus diturunkan jauh lebih rendah yaitu sampai di bawah 40 mg nah preparatnya apa yang disarankan yaitu preparat anti lipid yang disarankan adalah stasin intensitas tinggi yang direseptan sampai dosis maksimal yang bisa ditoleransi apabila targetnya tidak tercapai padahal dosisnya sudah maksimal baru kita rekomendasikan untuk dikombinasi dengan preparat anti lipid lain yaitu azetimide kalau preparat anti statin dan azetimide juga tidak mampu untuk mencapai target LDL yang kita inginkan baru kemudian dikombinasi lagi dengan preparat BCSK9 inhibitor nah bagaimana kalau misalnya pasiennya ternyata tidak toleran terhadap statin bisa kita berikan langsung azetimide dan kemudian targetnya tetap sama sesuai dengan LDL yang kita inginkan sesuai dari kategori mana pasiennya dan apabila tidak tercapai azetimidnya bisa kita kombinasi dengan BCSK9 inhibitor dan timbul sekarang pertanyaan adalah apakah tidak masalah menurunkan LDL sampai serendah itu itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien ada nggak nanti efek sampingnya LDLnya diturunkan sampai rendah begitu dok nah dari penelitian Floret dan Odisi menunjukkan bahwa tidak ada bukti signifikan bahwa menurunkan LDL akan memberikan efek samping kepada pasien nah yang paling sering ditakutkan adalah pasien diturunkan LDLnya karena pemberian statinnya yang lama-lama adalah mialgia nah dari RCT itu menunjukkan bahwa kejadian mialgia itu hanya 0,1 sampai 0,2% dan rata-rata karena efek psikis atau nocebo dari pasien nah bagaimana dengan masalah pemberian statin ini akan memperpengaruhi terhadap fungsi ginjal dan fungsi HEPAR dan ternyata setelah kita lihat dari penelitian-penelitian itu tidak ada efek yang signifikan terhadap kerusakan HEPAR ataupun kerusakan dari ginjal dari pemberian obat-obat antilipidemia seperti terutama statin yang akan menyebabkan efek samping terhadap organ-organ tersebut nah yang terakhir adalah kenapa statin yang direkomendasikan oleh guideline ini nah seperti bagian lain setelah kita jelaskan tadi GLN ISC 2019 dan AH ini menunjukkan bahwa penurunan LDL ini sangat signifikan menurunkan kejadian kardiofaskuler dari pasien nah yang direkomendasikan adalah preparat statin intensitas tinggi kenapa disebut statin intensitas tinggi karena dia bisa menurunkan kadar LDL lebih dari 50% yaitu ada dua obat statin yang direkomendasikan yang disebut sebagai statin intensitas tinggi yaitu atavastatin 40 mg sampai 80 mg dan rosuvastatin 20 mg sampai 40 mg nah rosuvastatin sendiri adalah preparat statin generasi terbaru nah rosuvastatin dibandingkan pendakulunya baik itu atavastatin apalagi simvastatin memiliki kemampuan untuk binding site untuk menghambat aktifasi dari HMG COA reduktase yang nantinya kemampuan di dia menghambat di empat binding site jadi kemampuan rosuvastatin ini untuk mencegah aktifasi dari enzim HMG COA reduktase ini jauh lebih baik ketimbang ketatavastatin apalagi simvastatin nah dosis rendah dari rosuvastatin saja contohnya hanya diberikan 5 mg mampu menurunkan LDL sampai di bawah 41% tapi karena kita ingin menurunkan dia sampai di bawah 55% di bawah 55% atau lebih dari 50% maka rosuvastatin yang diberikan itu harus dimulai dengan dosis 20 mg nah perbedaan yang paling signifikan rosuvastatin dengan preparat statin sebelumnya yaitu bahwa rosuvastatin ini dia bersifat hidropilik dibandingkan statin lainnya dia rata-rata dipopilik jadi kemampuan dia larut ke dalam air itu jauh lebih baik dibandingkan statin yang lain nah kemudian dia juga merupakan metabolik aktif sehingga dia hanya first pass pertama langsung lewat effort langsung sudah dalam bentuk metabolik aktif dan masa parungnya jauh lebih lama ketimbang statin yang lain serta interaksi terhadap obat lebih rendah dan efek untuk mialgianya juga sangat-sangat jauh berkurang dibandingkan pemberian statin jenis lain seperti atorvastatin yang biasanya dikeluhkan pasien lama-lama diberikan atorvastatin mialgia atau pegal-pegalnya terasa sekali nah itu yang paling sering dikeluhkan pasien sedangkan dengan pemberian rosuvastatin ini keluhan tersebut sangat tidak pernah dikeluhkan oleh pasien bagaimana efeksiensi dari rosuvastatin ini terhadap ginjal rosuvastatin atau merek yang sekarang kita rekomendasikan yaitu yang prestore ternyata dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian rosuvastatin atau prestore ini terhadap kerusakan dari ginjal walaupun pemberian prestore dosis tinggi ternyata tidak ada hubungannya kerusakan ginjal dengan pemberian rosuvastatin untuk pasien-pasien ginjal yang EGFR-nya menurun ternyata dari penelitian juga menunjukkan bahwa rosuvastatin malah memberikan efek proteksi terhadap pasien-pasien yang gagal ginjal dengan yang statusnya masih mudarat jadi ada menunjukkan peningkatan dari EGFR atau laju glomerulis ginjal pada pemberian rosuvastatin penelitian meta-analisa lain menunjukkan bahwa pemberian atau prostatin dan rosuvastatin terhadap ginjal bahkan memberikan efek proteksi sehingga tidak heran Kandigo 2013 merekomendasikan bahwa pemberian statin apa saja baik itu simpastatin, rosuvastatin, ataupun atok prostatin pada pasien gagal ginjal set 3 ke atas boleh diberikan karena ada efek proteksi ginjalnya jadi apa kesimpulannya yang bisa kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya ini bahwa untuk tata laksana di setiap epidemia yaitu yang paling penting pertama adalah tentukan dia pasien itu berada di stratifikasi resiko atau masuk ke kelompok resiko yang mana dia setelah itu baru kita bisa menentukan target LDL-nya untuk dicapai adalah berapa kemudian untuk preparat yang kita berikan untuk menurunkan LDL sesuai dengan guideline yaitu direkomendasikan adalah yang high intensity statin dulu yang dioptimalkan pemberian dosisnya sampai batas yang bisa ditoleransi oleh pasien dan apabila tidak tercapai baru diberikan kombinasi seperti EZP-MAT dan PCSK9 inhibitor dan pilihan high intensity statinnya yang direkomendasikan yang generasi yang terbaru yaitu seperti rosu pastatin karena dia memiliki efisiasi dan safety yang lebih baik daripada pendahulunya dan itu saja menambah pengetahuan dari teman-teman terima kasih pada dokter Sitra untuk topik kedua kita masuk ke penar sumber kedua dengan judul itu The Power of High Intensity Statin yang akan dibawakan oleh dokter Dr. Mevriani Dr. Mevriani adalah staf pengajar di bagian kardiologi dan kedokteran vaskular Universitas Andalas beliau juga kepala dari subbagian diagnostik non-invasif dan penciptaan kardiovaskular dan didikan kedokteran dan PPDS untuk spesialis jantungnya ditempu di Universitas Andalas maaf untuk pendidikan dokternya ditempu di Universitas Andalas dan untuk spesialis jantung dan pembudara ditempu di Universitas Indonesia begitu juga dengan fellowship untuk ekokardiografi kepada Dr. Mevriani terima kasih Dr. Nani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada seluruh peserta dari Simkat ke-8 2021 ini saya diberikan tugas dari Panitia untuk berbicara di sesi terakhir jadi sudah saya pikir sudah banyak yang ngantuk ya jadi untuk tetap memberikan semangat jadi nanti mungkin kita akan membuat presentasinya dalam bentuk yang lebih interaktif oke sebentar jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Citra tentang tata laksana dislipidemia dan kita akan fokus kepada penggunaan statin intensitas tinggi jadi judul presentasi saya ini adalah The Power of High Intensity Statin ini adalah disclosure saya kemudian dalam 20 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang bagaimana melakukan risk assessment identifikasi target daripada LDL kolesterol lalu kemudian menentukan treatment yang terbaik untuk mencapai target daripada LDL kolesterol tersebut kemudian mencapai target sekunder dari tata laksana dislipidemia dan bagaimana terapi monitoring kepada pasien-pasien kita yang mengalami dislipidemia kita akan mulai dengan sistem polling jadi saya minta tolong bantuan dari Panitia kita mulai dengan kasus saya pikir ini adalah suatu kasus yang sering ditemukan di poliklinik sehari-hari jadi sebagai contoh ini adalah seorang laki-laki 60 tahun dengan diabetes melitus tipe 2 memiliki riwayat impact myocard sebelumnya ini adalah hasil pemeriksaan profil lipidnya kita lihat total kolesterol 170 dengan HDL 35, LDLnya 112 triglyceridanya 250 nah pertanyaan saya yang pertama bagaimana tata laksana pada pasien ini apakah Anda akan memilih untuk mensajus karena oh total kolesterolnya cuma 170 kita lanjutkan saja modifikasi gaya hidup atau Anda akan meresepkan statin karena punya riwayat DM dengan riwayat infak atau mungkin dikombinasikan langsung dengan vibrat karena pada pasien ini triglyceridanya tinggi atau langkah yang keempat itu adalah melakukan stratifikasi resiko boleh silakan dibantu panitia oke, what will you do? oke, saya tunggu selama 30 detik moderatornya tidak boleh ikut milih ya moderatornya ini oke, yuk stop baik, tolong li launch hasilnya oke, 43 persen menjawab stratifikasi resiko 27 persen itu menjawab meresepkan statin kombinasi dengan vibrat baik, kita akan lanjut dalam menentukan langkah pada pasien dengan dislipidemia dan kemudian sudah ada riwayat DM dan apa namanya penyakit nyantung koroner langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan assessment risiko pada pasien tersebut jadi dari ESG Guidelines 2019 itu membagi bahwa kelompok pasien untuk distratifikasi resiko itu adalah kelompok dari mulai resikonya rendah sedang berat sampai sangat berat tapi pada kondisi di mana pasien itu sudah documented ESCPD seperti pasien ini sudah infak miokat atau pasien kita ada riwayat stroke pasien kita dengan riwayat PCI, CABG, TIA itu sudah masuk dalam kelompok very high risk dan pada kelompok very high risk seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Citra maka target daripada LDL kolesterol yang ingin dicapai itu adalah sebesar 55 mg per desilitar di situ kalau pada kelompok yang belum ada established ESCPD mungkin kita bisa menggunakan CID risk assessment dan yang paling banyak kita gunakan adalah score system variable daripada score chart ini meliputi jenis kelamin kemudian usia pasien, tekanan darahnya kemudian total kolesterolnya kemudian riwayat merokok ada atau tidak lalu kemudian HDLC kalau yang kita lihat di sini di European Heart Journal 2016 mereka belum memasukkan HDLC jadi hanya menyesuaikan dari 5 kriteria yang ada namun yang terbaru itu adalah dengan memasukkan HDLC jadi langkah pertama yang dilihat adalah HDL kolesterolnya berapa chart yang dibagi itu ada 4 jadi angkanya HDL untuk 31, 38, 54, dan 69 jadi sebagai contoh kalau kita punya pasien HDLnya itu 50 misalnya kita akan ambil atau masukkan pasien tersebut pada score chart yang paling dekat jadi misalnya kita ambil di sini baru nanti kita lihat jenis kelaminnya merokok atau tidak usianya lalu kemudian tekanan darah dan kadar daripada kolesterol totalnya nah dari sini baru kita tentukan apakah kelompok pasien ini masuk yang resikonya ringan sedang atau berat di situ nah kemudian lanjut lagi kita akan masuk ke polling yang kedua kalau kita tahu bahwa pasien yang tadi itu adalah kelompok yang very high risk resiko yang sangat tinggi bagaimana target pada kelompok pasien yang resiko sangat tinggi apakah kita menargetkan total kolesterol di bawah 200 dan LDL kolesterolnya kurang dari 100 atau LDL kolesterolnya kurang dari 100 saja atau LDLnya kurang dari 70 atau yang terakhir LDL C-nya kurang dari 55 dan penurunan dari baseline-nya sebesar 50% boleh ditolong dari panitia dibantu oke silahkan dipilih ya oke boleh di stop silahkan di launch sepertinya kalau sudah pintar begini saya tidak perlu lanjut presentasi lagi jadi memang target LDL kolesterol saat ini pada pasien yang very high risk itu tidak 70 lagi itu adalah guideline 2016 sekarang 2019 LDL kolesterol targetnya adalah kurang dari 55 disertai dengan penurunan daripada LDL kolesterol itu sebesar 50% dari baseline yang kita temukan oke baik jadi langkah kedua setelah kita menentukan stratifikasi resiko adalah kita identifikasi berapa target LDL kolesterol pasien tersebut ESC 2019 menyatakan bahwa sekarang target LDL itu adalah di bawah 55 dengan penurunan daripada baseline-nya itu adalah sebesar 50% jadi kalau dulu di 2016 dinyatakan atau kalau sekarang itu adalah dan jadi keduanya itu harus dicapai dan inilah yang akan kita targetkan pada pasien yang kita temukan tadi kelompok pasien very high risk dengan target LDL-nya harus di bawah 55 dengan penurunan 50% dari baseline awal pembagian daripada target treatment ini dimulai dari very high risk sampai low jadi memang pada kelompok pasien yang very high risk kelompok ini yang akan mendapatkan target LDL kurang dari 55 disertai dengan penurunan lebih dari 50% sementara pada kelompok yang high risk itu LDL-nya ditargetkan kurang dari 70 mg per desiliter ada pernyataan menyatakan bahwa kalau pasien ASCVD kemudian mengalami secondary event itu dalam waktu 2 tahun maka diminta LDL targetnya itu diturunkan lebih rendah lagi sampai 40 mg per desiliter nah untuk inisiasi treatment seandainya ternyata pasien yang kita temukannya itu bukan kelompok yang very high risk karena masalah ASCVD artinya dia tidak kelompok yang prevensi sekunder tapi belum mengalami kejadian ASCVD apapun maka kita kelompokkan dalam primary prevention nah nanti dari target LDL-nya itu kita harus tentukan mana kelompoknya yang harus dilakukan intervensi atau tidak dan pada pasien ini kita temukan bahwa pasien ini adalah very high risk dan kemudian dengan LDL-nya itu masih 112 maka yang akan kita kerjakan adalah intervensi daripada gaya hidupnya disertai dengan pemberian terapi tentunya di situ nah dari sini kita belajar bahwa target daripada dislipidimnya ini bukan total kolesterol tapi adalah level daripada LDL kolesterol ini suatu penelitian meta-analisis tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Citra tentunya yang mendapatkan bahwa memang semakin rendah LDL maka kejadian daripada kardiofaskular mayor di dalam masa yang akan datang dalam penelitian meta-analisis ini adalah satu tahun penurunannya bisa terjadi sebanyak 56 persen meta-analisis lainnya itu pada tahun 2010 dari Beijing itu mendapatkan bahwa dengan adanya penurunan LDL 1 mmol per liter atau 40 mg per desiliter itu menurunkan all cost mortality sampai 10 persen dan kemudian risk of major coronary eventnya bahkan berkurang sampai 23 persen dan stroke menurun sampai 17 persen karena itu memang dengan penurunan LDL kolesterol semakin rendah LDL kolesterol maka akan semakin baik bagi pasien kita kita lanjut kepada polling yang ketiga kalau kita sudah tentukan bahwa targetnya adalah di bawah 55 tentunya pertanyaan lanjutannya adalah obat apa yang harus kita berikan pada kelompok berry high risk ini apakah cukup dengan semfastatin 20 atau semfastatin 10, 20 atau malah dengan rosufastatin 20 oke silahkan pollingnya ditutup kita tampilkan hasilnya ya rosufastatin 20 mg baik kita akan diskusi sama-sama tentang ini jadi langkah ketiga yang kita lakukan adalah memang menentukan strategi untuk mencapai target LDL yang kita inginkan nah pilihan terapi pada dislipidemia itu ada kelompok yang dinamakan sebagai suatu high intensity statin, moderate statin, dan low intensity dan ini berdasarkan target LDL, target penurunan LDL yang bisa dicapai jadi kalau high intensity statin itu penurunan LDLnya dicapai sekitar 50% disitu dan yang termasuk kelompok high intensity itu adalah atorvastatin 40 mg sampai 80 mg dan rosufastatin 20-40 sementara kalau yang moderate itu adalah atorvastatin dengan 10-20 dan rosufastatinnya 5-10 atau semfastatin 20-40 sementara pada low intensity itu adalah semfastatin 10 saya hanya bicarakan yang paling banyak memang beredar di praktek kita sehari-hari tapi pada kelompok pasien kita yang memang very high risk maka pilihannya adalah masuk ke dalam high intensity statin tentunya nah high intensity statin ini berdasarkan daripada guidelines memang direkomendasikan kelas 1A untuk diresepkan sampai dosis yang bisa ditoleransi untuk mencapai target LDL yang kita inginkan disini kita bisa lihat bahwa penurunan daripada LDL dengan masing-masing jenis statin yaitu rosufastatin, atorvastatin, simfastatin, dan pravastatin bila dibandingkan dengan rosufastatin high intensity 20-40 ini kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan bermakna dalam menurunkan LDLnya dibandingkan dengan atorvastatin ataupun simfastatin dan ini tidak bisa disamakan bahwa kalau misalnya begitu kita dobelkan saja jenis statin yang lainnya tapi ternyata hasilnya bahwa dengan meningkatkan dosis juga tidak akan mendapatkan penurunan daripada LDL kolesterol yang bermakna justru malah akan meningkatkan efek samping yang ada nah dari berbagai macam statin yang ada kita bisa lihat karena kita fokus pada high intensity statin disini ini adalah rosufastatin dan atorvastatin rosufastatin yang 5 mg itu setara dengan atorvastatin yang 20 mg atau simfastatin yang 40 mg sementara pada rosufastatin high intensity yang kita pakai adalah 10-20 itu setara dengan atorvastatin 40-80 mg atau dengan menggunakan simfastatin dengan dosis yang 80 mg jadi jauh lebih tinggi disitu nah sedikit kita ulas tentang masalah statin jadi statin ini ada 3 generasi dari generasi pertama, kedua, dan ketiga atorvastatin itu adalah generasi yang kedua sementara generasi ketiganya adalah rosufastatin rosufastatin itu dianggap kelompok generasi ketiga yang memang sangat efektif dan poten dan memiliki interaksi obat yang jauh lebih rendah dibandingkan yang generasi yang kedua karena memiliki sifatnya hidrofilik disitu jadi dengan rosufastatin yang ada dengan efek hidrofiliknya yang selektif jadi artinya tidak di metabolisme di CYP3A4 di hati akan memberikan efekasi yang lebih baik tentunya seperti yang tadi kita sudah lihat pada berbagai meta-analisis dengan efek samping yang lebih rendah dan saat ini memang dianggap bahwa generasi ketiga ini adalah kelompok statin yang paling poten untuk menurunkan LDL kolesterol nah kita lanjut masih dengan polling juga pertanyaan saya yang keempat adalah kalau kita sudah tahu targetnya itu kita akan berikan statin dengan rosufastatin 20 misalnya atau atorvastatin 40 tapi kita lihat lagi bahwa pasien ini ada triglyceridanya yang tinggi 250 pasien juga memiliki triglyceridanya yang tinggi jadi apa yang akan kita kerjakan apakah kita akan langsung resepkan fibret atau kita inisiasi statin saja dulu atau langsung kita kombinasikan atau kita memulai statin dan kemudian mengevaluasi target LDL-nya itu setelah 8 atau 12 min silakan diambil pollingnya Baik, silakan di-launch pollingnya Oke, start statin and evaluate the goal after 8 to 12 weeks Oke, kita akan lanjut di sini Jadi memang begitu langkah keempat yang kita lakukan itu adalah mencapai target sekunder pada pasien yang termasuk resiko tinggi dan sangat tinggi di situ Jadi kita tahu bahwa LDL kolesterol itu adalah target primer dalam mentata laksana dislipidemia Target sekundarnya itu adalah non-HDL kolesterol itu adalah hasil pengurangan dari total kolesterol dengan HDL kolesterol Jadi yang harus kita ingat bahwa HDL kolesterol itu bukan merupakan target kita di situ Nah, non-HDL kolesterol ini akan berhubungan dengan adanya triglycerida atau kadar triglycerida sehingga triglycerida merupakan poin kedua yang akan kita lihat pada profil lipid Nah, dari guidelines apa yang disebutkan bahwa penggunaan statin itu direkomendasikan sebagai lini pertama untuk menurunkan resiko CVD pada kelompok yang high risk dengan triglycerida levelnya di atas 200 Kalau dia primary prevention maka venofibrat atau bezavibrat itu bisa dipertimbangkan dengan kombinasi statin Nah, pada kelompok high risk yang LDL goalnya dengan triglyceridanya lebih dari 200 maka venofibrat atau bezavibrat ini yang dikombinasikan bersama dengan statin Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa kita tidak perlu untuk langsung mengkombinasikan statin bersamaan dengan venofibrat dari awal Tapi yang kita lakukan adalah capai dulu target LDL goalnya baru kemudian setelah dalam evaluasi kita mencapai LDL goal dan kita lihat bahwa triglyceridanya belum terkontrol maka pada pasien itu baru kita inisiasi pemberian venofibrat Nah, pertanyaan keterakhir dan memang paling sering saya lihat juga tadi sudah ada muncul di Q&A adalah kapan kita mengevaluasi profil lipid begitu kita sudah mulai menginisiasi terapi dislipidemia Apakah setelah 4 minggu, 8 minggu, 6 bulan atau setelah 8 plus minus 4 minggu Silahkan launch calling-nya Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya oleh pasan-pasan kita di lapangan Baik, silahkan di stop Jawabannya adalah paling banyak D sebanyak 73% Kalau begitu tata laksana dislipidemia harusnya dalam 2030 Indonesia bebas dislipidemia seharusnya ya karena sudah pada tahu jawabannya Jadi memang langkah kelima kita adalah memonitor profil lipid dan enzim pada pasien yang dalam terapi dislipidemia Kapan kita harus melakukan pemeriksaannya Jadi sebelum kita memulai terapi setidaknya ada 2 kali pemeriksaan dalam jangka waktu 1 sampai 12 minggu Kecuali kalau pasiennya seperti ini yang sudah merupakan kelompok very high risk Jadi itu tidak perlu menunggu tapi harus langsung kita inisiasi Kapan kita follow up Biasanya follow up itu adalah 8 plus minus 4 minggu setelah memulai treatment Jadi kita ambil itu rata-rata 2 bulan atau setelah 3 bulan Dan kemudian kapan atau seberapa sering di tes begitu pasien itu sudah mencapai target optimal dan itu disarankan di ceknya itu adalah per tahun kecuali ada masalah dari ketaatan pasien kita atau adanya masalah lain yang membutuhkan evaluasi ulang Dan kemudian jangan lupa bahwa karena efeknya itu ke HEPAR kita juga harus mengecek pemeriksaan daripada fungsi HEPAR sebelum terapi lalu kemudian 8 sampai 12 minggu setelah memulai terapi atau waktu kita meningkatkan dosisnya Dan bagaimana yang langkah yang akan kita kerjakan kalau ternyata pas waktu pemeriksaan fungsi HEPAR-nya naik Jadi dinyatakan kalau SGBT-nya kurang dari 3 kali maka terapi tetap dilanjutkan tapi kita evaluasi fungsi HEPAR-nya dalam waktu 4 sampai 6 minggu Tapi kalau ternyata peningkatannya lebih atau sama 3 kali daripada nilai batas normal kita harus stop dulu terapinya atau mungkin menurunkan dosis dan mengevaluasi lagi pemeriksaan HEPAR-nya dalam waktu 4 sampai 6 minggu Dan lalu kemudian boleh kita mereintroduksi lagi terapi begitu SGBT-nya sudah kembali normal tapi tentunya dengan cautions di situ Dan SGBT itu akan dipastikan akan meningkat kalau misalnya ada masalah lain pada pasien kita Ini tata laksana kalau misalnya kita menemukan pasien yang dengan masalah mialgia Biasanya kalau pada kondisi yang ditemukan ada yang mialgia kita yang kita lakukan adalah mencek CK di sini pastikan adakah nilai CK yang lebih dari 4 kali Jadi kalau misalnya ada peningkatan CK maka kita harus me-wash out statin itu selama 6 minggu Lalu kemudian kalau misalnya sudah di-wash out sampai normal maka kita bisa pertimbangkan untuk menginisiasi lagi dengan low dose atau memberikan statinnya dengan dosis selang hari di situ sampai tercapai LDL goal-nya Tapi kalau misalnya pasien itu mengeluh mialgia tapi CK-nya itu kurang dari 4 kali yang kita lakukan adalah me-wash out statinnya dulu 2-4 minggu kemudian kalau misalnya simptomnya masih ada ya berarti bukan karena statin statinnya kita introduksi lagi Tapi kalau keluhannya menghilang maka boleh kita mencoba lagi menginisiasi statinnya dan kemudian kita lihat apakah simptomnya hilang kalau simptom hilang maka statin kita lanjutkan tapi kalau misalnya simptomnya kejadian lagi maka kita akan membuat low dose third efficacious daripada statin atau memberikan statinnya itu selang hari sampai LDL goal tercapai Tapi kalau pasien memang tidak teroleransi maka yang kita pertimbangkan adalah menginisiasi ezetimide ditambah dengan sequestran asam empedul atau ezetimide dengan vibrat tapi bukan dengan genfibrozil karena kombinasi daripada statin dan genfibrozil itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya myositis atau mialgia Untuk rosofastatin sendiri selain dengan efekasi yang tadi sudah banyak dibicarakan tentunya setiap berbicara dengan obat kita harus lihat dari faktor keamanannya atau safety-nya Dari massal efek tadi kita sudah lihat dan memang terbukti dari berbagai jurnal menyatakan bahwa efek daripada massal efek dari myalgia pada rosofastatin itu sangat rendah dibandingkan statin lainnya begitu juga terhadap efek kepada hepar dan yang terakhir adalah pada ginjal dimana proteinuri dan hematuri kadang-kadang bisa ditemukan pada beberapa pasien rosofastatin tapi sifatnya hanya transien karena ini berhubungan dengan adanya tubular proteinuria akibat daripada efek farmakologis HMG-KoA reduktasenya Jadi sebagai kesimpulan di sini bahwa dalam mentata laksana pasien diselipidemia kita harus lakukan assessment level atau risiko pada pasien tersebut untuk menentukan target LDL goal-nya itu berapa lalu kemudian kita melakukan terapi awal dengan high intensity statin untuk kelompok pasien yang high risk dan very high risk Generasi ketiga rosofastatin dalam hal ini krestor 20-40 mg itu adalah merupakan kelompok high intensity statin yang dengan profil keamanan yang paling baik dan direkomendasikan bahwa statin intensitas tinggi itu diresepkan sampai dosis toleransi yang bisa dicapai oleh pasien untuk mendapatkan target LDL kolesterol dan ini merupakan kelas 1A dari ESG Guidelines 2019 Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ternyata walaupun ini simposium terakhir dan sesudah makan siang audiensnya cukup banyak ya dok dan tetap tertarik bukti dari aktif dalam menjawab pollingnya dan banyaknya Q&A yang masuk Nah untuk pertanyaan yang pertama mungkin saya tunjukkan dulu kepada Dr. Jitra ini dari Dr. Taufik Hidayat Pasien dengan kategori very high risk kemudian sudah diberikan atur fastatin ataupun dosu fastatin dengan target kurang dari 55 kemudian pertanyaan adalah kapan ini di stop untuk pemberian statinnya dan berapa lama harus dievaluasi kemudian sekaligus pertanyaan dari Dr. Taufik untuk Dr. Jitra adalah bagaimana dengan pasien ini juga mempunyai hipergelisidemia bagaimana terapi yang bisa kita berikan sehingga untuk mencegah mes jangka panjang ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Dr. Jitra silahkan Dr. Jitra terima kasih Dr. Nani untuk pertanyaan dari Dr. Taufik sepertinya sebagian besar tadi sudah bisa terjawab dari presentasi Dr. Jitra tapi mungkin saya bisa ulangi lagi bahwa pasien dengan very high risk targetnya itu adalah sesuai dengan rekomendasi ISC diturunkan sampai di bawah 55 mg per desiliter serta lebih dari 50% dari baseline-nya cuman pertanyaannya kapan harus di stop kalau misalnya pasiennya sudah ada event seperti ACS atau sudah pasang cincin atau sudah CABG itu tidak bisa di stop memang pemberian statinnya bahkan walaupun dia sudah turun sekali sampai di bawah 40 tetap harus diberikan kecuali tadi seperti yang Dr. Nani bilang ada keluhan seperti minyalgia mungkin kita harus mengevaluasi lagi bagaimana kondisi dengan CK dan bagaimana apakah minyalgiannya itu berlanjut setelah kita stop sementara statinnya atau tidak tapi apabila keluhannya tidak berlanjut tetap dilanjutkan lagi pemberian statinnya jadi statinnya harus seumur hidup sepertinya ya untuk pasien dengan very high risk sama seperti kalau pasiennya sudah pasang kita juga harus pemberian antipatera tes seumur hidup lalu pertanyaan yang kedua tadi apa Dr. Nani kalau dia hipertriglycerida ya ya hipertriglycerida untuk pasien-pasien high risk dan very high risk rekomendasi satuannya statin dulu memang tadi kan jadi pertanyaan dari kuis yang Dr. Nani juga tadi sudah disinggung bahwa rekomendasinya statin dulu baru setelah itu apabila triglyceridanya naik sampai di atas 200 kita udah pasti statin baru rekomendasinya pemberiannya venovibrat dievaluasi tadi seperti yang sudah dijelaskan 4-8 minggu pemberiannya dievaluasi untuk statin dan venovibratnya mungkin dari Dr. Nani ada tambahan mungkin dok? ya enggak cukup sih tapi yang sudah disampaikan oleh Dr. Citre dan tadi sudah dibahas juga ya di presentasi saya untuk berikutnya pertanyaan untuk Dr. Nani ini ingin bertanya yaitu pada pasien-pasien yang sudah diberikan statin kemudian tentu terdapat efek samping ini dari Dr. Denada bagaimana anjuran untuk penanganannya sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya dok bagaimana penanganan efek samping pada pasien-pasien yang mengalami efek samping dari statin dosis tinggi terima kasih Dr. Nani ya baik terima kasih jadi memang tadi sudah disampaikan di slide saya bahwa memang efek samping daripada statin yang sering kita perlu perhatikan itu adalah efek sampingnya terhadap otot muscle effects atau myopathy dan kemudian yang kedua itu terhadap liver liver function dan rosopastatin memang sedikit terhadap masalah fungsi ginjal tapi kita bisa lihat di slide saya yang terakhir tadi itu bahwa memang rosopastatin dibandingkan statin lainnya efek dari gangguan terhadap myopathy kemudian gangguan terhadap fungsi hepar ataupun gangguan terhadap fungsi ginjalnya itu sangat rendah sekali namun kalau misalnya ada keluhan tentu kita harus waspadai terutama kalau pasien paling sering mungkin keluhannya adalah mialgia yang nyeri otot saya enggak tahu nih apakah nyeri ototnya ini hubungannya myopathy gara-gara makan statin atau masalah mialgia yang enggak terhubungan dengan statin jadi dalam kondisi itu ya memang kita harus cek laboratorium untuk efek daripada muscle atau efek pada otot memang yang kita lakukan adalah pemeriksaan CK tadi saya juga lihat ada yang menanyakan tentang CK sama enggak dengan CKFD kayaknya sudah sama ya jadi kalau untuk menemukan myopathy wajib ini dikumpulkan tenaga tracernya ini yang tiga ini di minggu besok pertama yang kedua kalau belum pernah mencoba dengan pemeriksaan CK di situ jadi kalau untuk yang pemeriksaan CK kita harus lihat apakah ada peningkatan daripada kadar CK yang lebih dari 4 kali daripada nilai batas atas normalnya kalau kita ketemu seperti itu maka kita harus tunda dulu statinnya evaluasi lagi dalam 6 minggu tapi ada myalgia tapi CK nya masih kurang dari 4 kali boleh juga kita tunda kita bukan boleh juga kita memang tunda dulu 2 sampai 4 minggu lalu kemudian kita lihat lagi simptomnya berkurang apa enggak kalau misalnya simptomnya enggak berkurang berarti sudah jelas ini myopathy myalgia nya bukan berhubungan dengan masalah statin tapi kalau misalnya ternyata simptomnya itu masih ada maka kita boleh mencoba lagi introduce karena mungkin masih ragu kan kita boleh introduce lagi dan kita lihat kalau simptomnya hilang ya berarti bukan karena masalah statin tapi kalau simptomnya masih juga berlanjut maka dalam kondisi seperti itu kita boleh pikirkan untuk menurunkan dosis statinnya atau melakukan pemberian dengan cara alternating day jadi selang hari itu untuk yang muscle effect kalau yang untuk fungsi hepar ya kita melihatnya adakah peningkatan daripada SGBT nya itu lebih dari tiga kali upper limit normal dari batas atas ambang atasnya disitu kalau misalnya memang ada maka dalam kondisi seperti itu kita pertimbangkan untuk menurunkan dosisnya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang sangat realistis dari dokter ini dia Nasir Putra izin bertanya untuk dokter Kitra bagaimana dengan era BPJS sekarang karena harus diberikan dahulu simpastatin sebelum tiga bulan kemudian baru dievaluasi tiga bulan lagi kalau tidak ada penurunan harus diganti atas infastatin selama tiga bulan berikutnya nah jika hasil edalnya tidak ada perbaikan maka dikembalikan lagi ke simpastatin bagaimana kita menyikapi hal ini dok kemudian mungkin saya lanjut juga pertanyaan satu lagi untuk dokter Yanni tadi ada yang mengeluhkan bagaimana kalau di puskesmas ini dokter Rani ya bagaimana kalau di puskesmas simpastatinnya sering kosong dok malahan demfibrosil yang tersedia pembelisannya ada hanya total kolesterol saya mesti bagaimana dok apa saya rujuk atau kasih aja obat yang ada mungkin untuk dokter Kitra dulu pertama ya terima kasih dokter dokter Medi atas pertanyaannya ini memang sangat realistis ya ini yang bikin kita kalau sudah berbicara soal BPJS jadi kita tidak bisa bicara ideal sesuai guideline jadi kalau aturan BPJS nya simpastatin dulu kan dari ketika kita ngeresepin statin kasih simpastatin dulu dok kalau enggak enggak bisa dapat nanti atau pastatinnya kalau dari pandangan saya sebaiknya ikuti saja ya dokter Medi berikan saja dulu simpastatin cuman dosisnya jangan yang paling rendah 20-10 itu hanya untuk kategori low gitu dokter Medi langsung saja dokter Medi bisa kasih 40-80 mg untuk simpastatin mungkin yang bisa ditoleransi sama apotiknya mungkin 40 mg bisa diberikan kemudian dokter Medi evaluasi selama 3 bulan seandainya tidak tercapai target LDL nya masih di atas 55 tapi setahu saya BPJS masih memakai yang 70 itu dokter Medi sudah bisa menggantinya dengan atopastatin tapi atopastatinnya pun sebenarnya bukan yang 20 mg dimulai harusnya dimulai dengan 40 mg dan diabcitrasi sampai 40 mg jadi kemudian dokter kalau misalnya tidak tercapai lagi dan kemudian dikembalikan ya inilah yang jadi masalah selama ini untuk BPJS ya apa boleh buat ya kita di lapangan terpaksa harus mengikuti apa yang sudah diberikan panduan oleh BPJS karena pemberian statin ini juga tidak hanya kolegium jantung saja yang merekomendasikan tapi juga ada dari bagian yang ke dalam juga punya galen soal statin ini jadi saya rasa untuk pemberian statinnya harus kita sesuai dengan kondisi di lapangan saja cuma kalau bisa dimodifikasi statinnya berikan dosisnya yang seoptimal mungkin yang bisa didapatkan kemudian capai sesuai dengan target yang kita bisa capai seoptimal mungkin gitu dokter Medhi untuk yang yang berikutnya Dr. Yanni tadi ada yang bertanya ya baik jadi pertanyaannya tentang ini ya simpastatinnya kosong yang ada genfibrozil jadi memang kondisi daripada tata laksana distribidemia ini secara guidelines itu masih di belakang daripada tata laksana hipertensi ya kalau di hipertensi di ISA guidelines 2020 kan sudah ada tuh kondisi yang namanya optimal sama kondisi esensial esensial ini ditargetkan pada negara-negara apa namanya ketiga negara-negara belakang yang mungkin Indonesia masih masuk dalam situ karena di puskesmas kadang ketersediaan obat nggak ada jadi diperbolehkan ambil obat apa aja tapi kalau untuk tata laksana distribidemia sampai saat ini memang masih belum seperti itu karena langkah pertama kita yang harus kita pahami adalah dalam menata laksana pasan dengan distribidemia target yang kita ingin capai itu adalah LDL kolesterol nah sementara dengan penggunaan fibrat itu penurunan daripada LDL kolesterolnya itu tidak signifikan karena memang kan mereka lebih fokus kepada penurunan daripada triglycerida jadi memang tidak ideal untuk digantikan dan harus diingat juga bahwa kalau memang mau digantikan dengan kelompok fibrat gem fibrozil itu bukan menjadi pilihan jadi yang menjadi pilihan itu adalah fenofibrat sebenarnya dan ingat juga bahwa kombinasi daripada statin dengan gem fibrozil justru akan meningkatkan resiko untuk terjadinya mialgia yang lebih tinggi jadi yang memang dianjurkan adalah kalau setelah pemberian statin LDL kolesterolnya kemudian sudah tercapai tapi triglyceridanya masih tinggi maka kita mengkombinasikannya dengan fibrat yang golongan fenofibrat di situ jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dr. Nani masih banyak beberapa pertanyaan lagi apa bisa satu pertanyaan lagi mungkin ya ini kita lanjut satu lagi ya ini masih banyak ini tapi nah ini ada yang bertanya kepada Dr. Nani orang laki-laki sudah dengan high risk baseline LDL 200 diberikan high intensity statin sudah terjadi penurunan lebih dari 50% target kurang dari 70% belum tercapai setelah 3 bulan apakah sebaiknya dinaikkan dosis terapi atau observasi dengan terapi yang sama dan bila observasi sebaiknya berapa lama dok ini terima kasih ya ini pertanyaan menarik jadi untuk menekankan lagi pada kelompok yang high risk dan very high risk itu target LDL-nya berbeda kalau kelompoknya high risk maka target LDL-nya itu adalah penurunannya kurang dari 70 dengan LDL-nya yang diturunkan dari baseline itu lebih dari 50% tapi kalau very high risk LDL-nya itu diturunkan kurang dari 55 tapi antara penurunan penurunan daripada LDL dari baseline dan target LDL itu kata-katanya di guidelines itu adalah done jadi kita harus mencapai kedua target tersebut sehingga pada kondisi LDL-nya masih belum mencapai 70 tapi penurunan daripada baseline sudah 50% maka kita harus tetap mengoptimalkan dosisnya karena itulah di guidelines dinyatakan di kelas 1 bahwa high intensity statin itu direkomendasikan untuk diberikan sampai dosis yang bisa ditoleransi untuk oleh pasien demi mencapai target yang ingin dicapai jadi kalau misalnya ternyata LDL-nya belum sampai 70 ya berarti kita harus menaikkan dosisnya kapan kita evaluasi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam memonitoring profil lipid begitu kita selesai begitu kita sudah melakukan tata laksana terapi dislipidemia maka kita memulainya itu dalam waktu 8 plus minus 4 minggu jadi 8 sampai 12 minggu kalau pengalaman saya sendiri walaupun bukan juga bisa disampaikan sebagai suatu ekspert opinion ya tapi biasanya yang saya evaluasi adalah dalam waktu 3 bulan jadi dalam waktu 3 bulan kemudian kita lihat lagi bagaimana profil lipidnya sudah tercapai atau tidak kalau tidak ya berarti kita memang mencoba untuk mengoptimalkan dosisnya sejauh dosis yang kita titrasi tersebut itu bisa ditoleransi oleh pasien karena keterbatasan waktu jadi bisa kita simpulkan pada simposium 4 ini memang lipid masalah kolostrol itu merupakan masalah utama untuk penyebab salah satu faktor resiko dari kardiofaskular yang salah satunya adalah dengan pemberian statis dosis tinggi yang sekarang dengan target itu lebih kurang dari 55 untuk pasien dengan very high risk dan kemudian kita juga harus menentukan terlebih dahulu ratifikasi resiko pasien untuk pertanyaan yang belum sempat saya bacakan mungkin nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan bisa mungkin chat pribadi dengan arah sumber atau dengan panitia saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter Citra Ciki dan dokter Mevriani kita tutup minggu ini Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh dan saya kembalikan ke MSI terima kasih terima kasih baik sebelum menutup acara simposium hari ini tetapi kita masih ada drop price terakhir ada drop price terakhir ternyata masih ada drop price terakhir dan ini tidak kalah menarik dari drop price yang sebelumnya yaitu berupa smartwatch Wow ya diharapkan untuk peserta kita ya diharapkan bagi seluruh peserta untuk tetap stand-by agar bisa dapat tidak miss dari drop price ini Oke mungkin segera langsung kita mintakan kepada tim IT untuk mengundi hai 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 Mari kita tunggu hai 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 Wow kepada dokter vinesa senior kita ya dokter vinesa kepada dokter vinesa selamat pada dokter vinesa baik sebelum menutup acara ini kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat melakukan re-registrasi untuk simposium hari kedua besok ada link yang sudah dikirimkan kepada email masing-masing peserta sampai jumpa besok Minggu 1 Agustus 2021 dengan topik-topik simposium yang tidak kalah menarik saya dokter Hamzah saya dokter Weni undur diri terima kasih atas partisipasinya mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.